Pemirsa seorang lansia di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mampu menjadi penghafal Quran sebanyak 30 juz. Hafalan Quran dilakukan sang nenek selama 9 tahun dengan bimbingan dari Pegasuh Pondok Pesantren, Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan cucunya menyimak dengan melihat kitab suci Al-Quran. Menurut nenek 13 cucu ini, proses hafalan dilakukan selama 9 tahun atau sejak 2012 silam. Setiap dua hari sekali, ia menyetorkan hafalan ke Pondok Pesantren, Bidayatul Hidayah di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Berbagai ujian dan cobaan selama menghafal Quran dialami nenek Wiji. Dengan kesabaran diantaranya sakit selama 2 bulan dan tertabrak sepeda saat pulang dari masjid. Namun berkat kegigihannya, pada Februari 2022, ia telah diwisuda sebagai tahfiz dan menerima sertifikat hatam Quran yang dikeluarkan Pondok Pesantren, Bidayatul Hidayah. Motivasi ini apa, Mbak? Kok hafal Al-Quran ini, Mbak? Amrih, ridhonya, Allah. Berapa lama, Mbak? Sembilan tahun. Mulai tahun? Mulai tahun 2012. Sampai? Sampai 2022. Untuk memperkuat dan memperlancar hafalan Quran, Nenek Wiji melakukan muroja'ah atau pengulangan hafalan, serta rajin bertadarus Quran terutama saat bulan Ramadan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!